Sedikitnya 500 warga kecamatan Cibodas, kota Tangerang, mengikuti pemeriksaan cepat atau rapi tes secara massal dalam upaya memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19 di halaman Masjid Arroyan. Kecamatan Cibodas masuk dalam zona merah dengan adanya kluster penyebaran COVID-19 yang tersebar di 5 rukun warga, sehingga masyarakat yang berada di sekitar warga yang terpapar menjadi sasaran pemeriksaan. Dua warga dinyatakan reaktif COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab di laboratorium lapangan milik Badan Intelijen Negara. Ketua Pelaksana Harian Sub Gugus Tugas Bin, Brigjen TNI Irwan Mulyana mengatakan, rapi tes merupakan permintaan Pemkot Tangerang. Sejak bulan Mei kemarin, BIM telah melakukan rapi tes terhadap 50.000 spesimen di seluruh Indonesia, hasilnya 2.500 sampai 3.000 spesimen positif terpapar COVID-19. Masyarakat diminta untuk tetap mematuhi standar protokol kesehatan yang tidak euforia dengan kelonggaran PSBB menuju new normal yang justru akan menimpulkan klas terbaru penelularan COVID-19. Dua yang reaktif, ini yang reaktif ini kita akan segera tindaklanjuti ke mobil lab kita. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 5 sampai 6 jam, ini sudah diketahui yang dua reaktif ini positif COVID-19 atau tidak. Sasaran untuk masyarakat ini karena berdasarkan permintaan dari pemerintah kota Tangerang, bahwa di kecamatan Cibodas ini sudah ada yang positif COVID-19, sehingga pemerintah kota mengambil langkah. Mengambil langkah, melibatkan juga puskesmas, orang-orang yang sudah disweb atau sudah diambil spesimennya oleh puskesmas, dibawa ke sini ke mobil lab kita. Kita mulai dari bulan Mei itu berkisar 50 ribuan lebih, kurang lebih 50 ribuan. Kita sudah melaksanakan rapid test, kita di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, itu kurang lebih juga hasil dari 50 ribuan itu, antara 2.500 sampai 3.000 yang positif COVID-19. Memang kalau dari hasil pantauan kami, pemerintah kota, angkanya terus mengalami penurunan, begitu. Di PSBL juga demikian, dari 23 RW yang merah sekarang tinggal 9, yang kuning itu dari 60 sekian tinggal 47-an kalau nggak salah. Saya mengingatkan hasil pemantuan kami di minggu ke-19 sebenarnya ini, minggu ke-19 dari awal Maret, dari petanggan Maret, itu di minggu ke-16, 17, 18 ini, masyarakat yang terpapar COVID kebanyakan kontak kerap. Karena ada informasi bahwa virus ini selain droplet, juga airborne untuk lingkungan-lingkungan yang tertutup. Jadi ruangan ber-AC tertutup, dan saya himbau kepada semua perkantoran, pabrik-pabrik, agar mempersiapkan ruang ventilasi yang cukup, agar kondisi pekerja kita tetap aman.